Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu kecerdasan emosi atau yang biasa disebut EQ dan bagaimana tanda-tandanya supaya melalui video ini kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kita mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan supaya kita bisa tahu bagaimana caranya supaya mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi Oke, kita mulai aja ya Nah, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengerti, menggunakan, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain Perkembangan kecerdasan emosi ini tidak selalu sejalan dengan perkembangan usia atau fisik atau kecerdasan intelektual Seseorang bisa berusia tua dan sangat pintar dalam ilmu pengetahuan tetapi sangat rendah dalam kecerdasan emosi Berikut ini adalah tanda-tanda seseorang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah Yang pertama, tidak memperhatikan atau tidak mengerti perasaan orang-orang yang berada di sekitar dia Dia tidak mengerti kenapa orang-orang marah kepada dia atau kenapa orang-orang merasa terganggu oleh dia Yang kedua, menyalahkan orang lain atas masalah emosi dia Emosi hanyalah cerminan apa yang kamu rasakan di dalam dirimu Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah Lebih memilih untuk menyalahkan orang lain atas emosi yang dirasakan Daripada mengambil tanggung jawab atas perasaan mereka sendiri Terkadang memang sulit untuk mengakui bahwa orang yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas hidup seseorang adalah orang itu sendiri Yang ketiga, menganggap orang lain terlalu sensitif Orang-orang dengan kecerdasan emosi yang rendah mungkin tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas Contohnya, bercanda ketika orang-orang di sekitar sedang berduka atau tertekan Lalu, ketika reaksi orang-orang di sekitarnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Dia menganggap bahwa orang-orang yang di sekitarnya itulah yang terlalu sensitif Orang-orang yang kurang mempunyai kecerdasan emosi Sulit untuk mengerti perasaan orang lain dan sering salah menilai keadaan Yang keempat, mengeluarkan ledakan emosi yang tidak terduga Salah satu bagian penting dalam kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menguasai emosimu sendiri Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah cenderung lepas kendali Dan sering mengeluarkan ledakan emosi yang berlebihan dan tiba-tiba Yang kelima, kurang empati Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah kurang empati Karena mereka tidak mampu memahami pernyataan emosi orang lain Mereka tidak mampu membayangkan bagaimana rasanya jika di dalam posisi orang lain Yang keenam, mempunyai kesulitan dalam menjaga teman Teman seharusnya saling menjaga dan mendukung emosi satu sama lain Tetapi, orang-orang yang kurang mempunyai kecerdasan emosi Kurang mampu menjaga dan mendukung emosi orang lain Yang ketujuh, tidak mampu menghadapi situasi yang penuh emosi Situasi yang penuh emosi bisa membuat orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi juga kelabakan Tetapi, orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah Sering tidak mampu menangani keadaan yang terlalu emosional Karena mereka tidak mengerti apa yang terjadi Dan tidak tahu bagaimana caranya untuk memecahkan masalah Jadi, mereka lebih memilih untuk pergi meninggalkan Daripada menghadapi gejolak emosi Mereka cenderung menutupi dan menyembunyikan perasaan mereka atas situasi itu Yang kedelapan, tidak mampu menyampaikan perasaan Kecerdasan emosi yang tinggi berarti kamu mengerti perasaan orang lain Dan juga mampu mengekspresikan perasaan sendiri Sehingga orang lain mengerti Jika seseorang tidak mampu mengutarakan perasaannya Dan tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang dia rasakan Berarti orang itu mempunyai kecerdasan emosi yang rendah Yang kesembilan, mudah stres Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Tidak tahu bagaimana caranya mengelola dan mengeluarkan perasaan Sehingga mereka memendamnya di dalam Akibatnya, beberapa perasaan negatif menumpuk Dan menghasilkan campuran ketegangan, kecemasan, dan stres Hal ini berbahaya Karena emosi yang tertekan seperti itu Bisa menyebabkan masalah kesehatan Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi Dapat mengelola dan mengeluarkan perasaan mereka Dalam berbagai situasi pada waktunya Mereka bisa menemukan solusi dengan efektif Sebelum masalahnya membesar Yang parah adalah Orang-orang dengan kecerdasan emosi yang rendah Terbiasa menghilangkan stres dengan cara yang merusak Yang ke-10 Tidak mampu menyebut dan menentukan emosi Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Tidak mempunyai pembendaharaan kata yang cukup Sehingga ketika mereka merasakan sebuah emosi Mereka tidak dapat mengenali emosi apa yang mereka rasakan Ada orang yang hanya mampu berkata bahwa mereka merasa tidak enak Ada yang mampu berkata bahwa mereka merasa cemas, khawatir, frustasi, sedih, kesal, atau lain sebagainya Semakin tepat sebuah perasaan disebut Semakin mudah dimengerti Semakin mudah diatasi Dan menghindari kesalahpahaman Yang ke-11 Terlalu cepat membuat asumsi Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Cenderung loncat kepada kesimpulan Dan membuat asumsi Tanpa mengumpulkan informasi yang cukup Untuk membuktikan kesimpulan emosional mereka Mereka Menggunakan berbagai hal untuk mendukung kesimpulan mereka Dan mengabaikan apapun yang tidak sesuai Bahkan Walaupun mereka tahu mereka salah Mereka tidak mau berubah pikiran Dan menggunakan segala cara Untuk mempertahankan kesimpulan emosional mereka Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Mencoba untuk menekan reaksi perasaan negatif Terhadap pendapat lain Mereka tahu bahwa keputusan Tidak boleh dikuasai hanya oleh perasaan Mereka Bisa melihat keadaan dengan berbagai argumen Yang bertentangan Secara objektif Yang ke-12 Mudah tersinggung dan menyimpan dendam Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Mudah merasa terhina dan tersinggung Mereka juga suka menyimpan emosi negatif Dan dendam terhadap orang lain Perasaan-perasaan negatif ini ditumpuk Dan ditambah setiap hari Ini adalah sesuatu yang selalu dihindari Dengan berbagai cara Oleh orang-orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi Ketiga belas Selalu merasa disalah mengerti Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Sering kesulitan untuk mengetahui Bagaimana caranya Mengeluarkan perasaan dengan jelas Hal ini bisa membuat perasaan tidak enak Karena disalah mengerti Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Juga mengalami disalah mengerti Tetapi Mereka tahu bagaimana dan kapan Untuk merubah Cara menjelaskan sehingga menjadi jelas Keempat belas Sangat sering berdebat Orang-orang yang berdebat dengan semua orang Berdebat dengan teman Keluarga Dan bahkan orang asing Kemungkinan besar mempunyai kecerdasan emosi yang rendah Orang-orang seperti ini suka ikut serta Dalam perselisihan Dan perdebatan yang panas Karena mereka tidak menyadari Bagaimana perasaan orang lain Mereka berkelahi Tanpa peduli dengan perasaan orang-orang di sekitar mereka Kelima belas Meremehkan pentingnya emosi Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Sering merendahkan dan meremehkan fungsi emosi di dalam hidup Padahal Emosi itu penting untuk membangun hubungan dengan orang lain Dan untuk menyampaikan ide dan pendapat Selain itu Kecerdasan emosi juga penting untuk mendapatkan hasil pemikiran yang baik Terutama pada saat kritis dan beresiko Ke enam belas Tidak menyadari pemicu emosi Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Menyadari pemicu emosi mereka Pemicu emosi adalah hal-hal yang dapat memancing emosi tertentu Dan membuat orang bertindak sesuatu Jika kamu tahu perkataan atau tindakan yang bisa memancing emosi negatif Kamu bisa menghindari situasi tertentu untuk mencegahnya Tetapi Orang-orang dengan kecerdasan emosi rendah Tidak tahu apa yang akan mereka rasakan Jika mereka mengalami situasi tertentu Sehingga mereka tidak bisa menghindari situasi yang menghasilkan perasaan yang tidak diinginkan Oke, paham ya? Nah, berikut ini adalah tanda-tanda Kamu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi Yang pertama Kamu mampu mempengaruhi orang lain dengan mudah Orang-orang yang sadar apa yang mereka rasakan Dan kenapa mereka merasakannya Mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang mereka butuhkan Untuk keluar dari keadaan tertentu Itu sebabnya Mereka mudah untuk berkomunikasi dengan tegas Tanpa terlalu memaksa atau agresif Kesadaran mereka atas perasaan sendiri dan orang lain Membuat orang yang mereka tuju merasa lebih nyaman Yang kedua Kamu tahu bagaimana caranya membaca keadaan dengan tepat Keadaan apapun bisa membuat orang senang atau susah Orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi Bisa mengetahui siapa yang senang dan siapa yang susah pada kondisi itu Kenapa mereka merasakan hal itu Dan bagaimana cara menghadapi mereka Yang ketiga Kamu tetap tenang di bawah tekanan Sulit untuk membuat seseorang dengan kecerdasan emosi tinggi Untuk tertekan Karena mereka sangat menyadari siapa mereka sebagai pribadi Mereka menerima segala kelebihan dan kekurangan mereka Mereka tidak merasa perlu untuk mengejar kesempurnaan Karena mereka mengerti dan menerima bahwa kenyataannya tidak bisa menjadi sempurna Dan semua orang hanya bisa mencoba untuk melakukan yang terbaik Itu sebabnya kamu tidak melihat orang dengan kecerdasan emosi tinggi Menyebabkan keributan hanya karena ada yang mencoba menghina mereka Yang keempat Kamu bisa menghadapi kondisi yang sulit Kemampuan untuk empati dan merasakan apa yang dihadapi orang lain Membuat orang dengan kecerdasan emosi tinggi melihat akar masalah dengan baik Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Selaras dengan perasaan mereka Dan bisa cepat merasakan emosi yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka hadapi Sehingga mereka bisa mengatasi kondisi Tanpa merusak perasaan orang lain tanpa sengaja Yang kelima Kamu dapat mengutarakan dirimu sendiri dengan jelas Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Mempunyai lebih banyak pembenaharaan kata Yang bisa membuat mereka memahami orang Menjadi orang dengan kecerdasan emosi tinggi Berarti mampu mengerti emosi apa yang sedang dirasakan Dan apa yang harus dilakukan Contohnya Jika kamu merasa grogi Kamu bisa coba mengutarakannya lebih jelas Mungkin Sebenarnya kamu merasa cemas Karena kamu belum mempunyai persiapan yang cukup Dengan mengetahui lebih detail seperti itu Kamu bisa lebih mengatasi emosi kamu Dalam contoh ini Kamu bisa mempersiapkan lebih baik Supaya kamu tidak cemas Yang keenam Orang-orang menghormati kamu secara emosi Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Bukan dihormati karena mereka selalu berkata iya Mereka mempunyai prioritas tertentu yang mereka pegang Sehingga membuat mereka tampil lebih dapat diandalkan dan dipercaya Kemampuan untuk berkata tidak dengan tenang Ketika mereka tahu sesuatu tidak tepat untuk mereka Adalah apa yang membuat orang menghormati mereka Yang ketujuh Kamu bisa membaca pesan tanpa kata-kata Kita tahu ada bahasa tanpa kata-kata Namun kita tidak punya kamus yang bisa membuat kita mengerti Isyarat-isyarat kecil yang hampir tidak terlihat Itu sebabnya Mampu mengerti dan menyampaikan pesan tanpa kata-kata dengan benar Adalah kemampuan yang penting Orang-orang dengan kecerdasan emosi tinggi Tahu isyarat-isyarat dengan tepat pada saat percakapan Yang kedelapan Kamu menyenangkan Orang dengan kecerdasan emosi tinggi Tahu kapan untuk bercanda Dan dapat menentukan jenis lelucon yang tepat Untuk kondisi tertentu Sehingga lelucon itu tidak berbahaya Bahkan mampu mencairkan suasana Dan meredakan keadaan yang sulit Yang kesembilan Kamu peduli dengan orang lain Empati terhadap orang-orang di sekitar kamu Membuat kamu tertarik untuk mengetahui tentang kehidupan mereka Mereka dari mana Mereka mau kemana Apa yang sedang mereka pikirkan Pada tingkatan yang sehat Hal ini penting Untuk hubungan antar pribadi Karena bisa membuat orang tidak merasa dihakimi atau dikritisi Tetapi juga tidak merasa diintimidasi dan dipantau Nah, kecerdasan emosi ini bukan sesuatu yang statis Tidak ada bayi yang langsung mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi Kecerdasan emosi kamu bisa meningkat Jika kamu melatihnya Tidak perlu takut untuk membuat kesalahan Karena setiap orang berbuat kesalahan Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi Adalah agama Itu sebabnya Kita melihat ada agama tertentu Semua batu dan benar Memerkatimu Ya San Teotokos Yang selalu terberkati Dan sangat memutni Setabu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!